Inilah suasana saat warga di desa Janaka, kecamatan Jiput, Kabupaten Panegelang, Banten, melakukan pembakaran sebuah mobil pick-up milik para pelaku pencurian seekor kerbau. Kendaraan dengan nomor polisi A8053V, hangus terbakar dan ditinggalkan begitu saja oleh para pelaku pencurian. Kejadian berawal di saat pemilik kerbau Muhadi mendapat informasi dari warga yang melihat ada sebuah mobil pick-up membawa seekor kerbau di desa mereka. Sontak warga pun mengecek kerbau di kandang masing-masing, namun kerbau milik Muhadi sudah tidak ada di dalam kandang miliknya. Warga kemudian beramai-ramai mengejar mobil pelaku hingga akhirnya mobil terperosok keparit. Dua pelaku langsung kabur menyelamatkan diri. Warga yang kesal atas ulah para pelaku akhirnya membakar mobil tersebut. Setelah pulang perlilan baru ditengok gitu sambil dikasih makan itu kerbau. Di situ masih ada posisi sekitar jam setengah sembilan lah kurang lebih. Jam sembilan dapat kabar bahwa ada mobil di Kadujami bawa kerbau gitu. Bawa kerbau, tolong ke orang Citaman mohon yang punya kerbau itu di cek masing-masing kandang gitu kan. Ternyata begitu di cek masing-masing kandang punya Bapak Amir yang hilang. Begitu nyampe Kabujami kenyataannya betul bahwa itu kebukum miliknya Bapak Amir gitu. Menurut Muhadi kejadian tersebut berlangsung saat kandang kerbau ditinggal tahlilan. Menurutnya kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul sembilan malam dan pelaku diduga berjumlah dua orang. Sementara itu kerbau milik orang tuanya bernama Amir itu dikembalikan warga. Sementara Kapolsek Ciput, Ibtu Bobong Garlono mengaku pihaknya kekurangan polsonil saat ratusan warga terselut emosi dan membakar mobil pencuri kerbau tersebut. Dikarenakan masyarakat sangat banyak dan personil kami dari Polsek Ciput hanya tiga orang dan tidak mampu untuk membendung karena warga tersebut sudah emosi. Maka terjadilah pembakaran kendaraan tersebut. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait pencurian tersebut dan para pelaku pencurian kerbau masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Pandegrang Banten, Iskandar Nasution, Ainews, melaporkan.